Halo kawan-kawan, Bapak-Ibu semuanya yang berbahagia dimanapun berada Kali ini tayangannya tentang SDGS Semoga tayangan ini membantu Bapak-Ibu, kawan-kawan dalam rangka memahami rangka berpikir SDGS SDGS atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu merupakan komitmen global Yang telah disepakati pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada bulan September tahun 2015 Nah SDGS itu terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator Dan menjadi komitmen global untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kebelanjutan kehidupan sosial masyarakat Untuk kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan Dan terlaksananya tata kelola untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2030 SDGS itu merupakan kelanjutan dari MDGS, Millennium Development Goals Yang telah dilaksanakan di dunia sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 Nah, untuk program SDGS desa Untuk pembangunan berkelanjutan desa Telah disosialisasikan begitu gencar oleh beliau, Gus Menteri Pak Menteri desa maksudnya Pak Abdul Halim Iskandar Bahwa mengacu peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 Tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional Disebutkan ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan Nah, sementara SDGS desa itu menambahkan satu lagi Sehingga menjadi 18 tujuan pembangunan nasional Nah, tujuan-tujuan itu Yang pertama, desa tanpa kemiskinan Desa tanpa kelaparan yang nomor 2 Yang nomor 3, desa sehat dan sejahtera Nomor 4, pendidikan desa berkualitas Nomor 5, keterlibatan perempuan desa Nomor 6, desa layak air bersih dan sanitasi Nomor 7, desa berenergi bersih dan terbarukan Nomor 8, pertumbuhan ekonomi desa merata Nomor 9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan Nomor 10, desa tanpa kesenjangan Nomor 11, kawasan pemukiman desa aman Nomor 12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan Nomor 13, tangga perubahan iklim Nomor 14, desa peduli lingkungan laut Nomor 15, desa peduli lingkungan darat Nomor 16, desa damai berkeadilan Nomor 17, kemitraan untuk pembangunan desa Nomor 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif Nah, kali ini saya dalam tayangan slide ini Akan mencoba untuk mengurekan SDGS yang nomor 2 Yaitu desa tanpa kelaparan Ini saya tulis dalam sebuah runtutan kalimat Tentang kerangka berpikirnya, indikatornya atau targetnya Desa tanpa kelaparan itu Tujuannya untuk mengakhiri segala jenis kelaparan di desa Pada tahun sampai 2030 Serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan Untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik Menuju kehidupan yang sehat Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan Dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan Yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani Pengembangan teknologi dan akses pasar Sistem produksi pangan yang berkelanjutan Serta nilai tambah produksi pertanian Nah ini saya sudah menulis sebuah referensi kegiatan Di antaranya saja Satu itu pembangunan atau pemeliran jaringan irigasi tersier Kita tahu bahwa untuk memujudkan ketahanan pangan Yang berasal dari sektor pertanian dan peternakan Itu kita membutuhkan dukungan Sarana irigasi Jaringan irigasi tersier Yang layak atau yang siap pakai Jadi kita tahu di antara persoalan pertanian selama ini itu Irigasi pertanian yang belum tertata Atau belum terjamin Misalnya hanya bertahan 4 bulan saja ada airnya Sementara di musim menjelang kemarau Atau hampir pertengahan kemarau Irigasi tersier Tidak ada airnya Atau sumber air kecil Sehingga Irigasi tersier Yang ada belum tertata Sehingga Habis di jalan Habis di Irigasi karena terserap tanah Nah ini merupakan contoh kegiatan Yang mengaju Untuk usaha Memujudkan desa tanpa kelaparan Kemudian yang kedua Pembangunan atau pemeliharaan embung Embung punya peran penting Dalam rangka menjamin air Supaya kegiatan pertanian jalan Kalau kegiatan pertanian jalan Itu alat mesin pertanian jalan Sektor tenaga kerja di desa Tetap jalan Alat pengolah produksi jalan Sumber bahan untuk produksi makanan juga jalan Tapi kalau Pertanian di desa tidak jalan Karena faktor air Kuncinya itu di air Ada air Pekerja berjalan Mesin berjalan Penjualan pupuk berjalan Produksi berjalan Kemudian yang ketiga Pembangunan atau pemeliharaan lumbung pangan desa Yang keempat pembangunan atau pemeliharaan jalan usaha tani Yang kelima Pembangunan atau pemeliharaan pasar desa Pasar desa juga sangat penting perannya sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat desa Masyarakat desa menghasilkan hasil pertanian hasil pertanakan Tapi pasarnya jauh Pasarnya tidak ada Nah itu juga menjadi masalah Kemudian yang nomor enam Pembangunan greenhouse sayur misalnya Untuk ketahanan pangan di desa Ada tanah desa Kosong atau tidak maksimal Dapat dibangun greenhouse untuk Penyediaan sayur Di Eropa Di negara-negara maju itu Greenhouse dibangun besar-besaran Sebagai Tempat produksi untuk supplier supermarket Untuk supplier pasar Nasional Nah di kita ini masih jarang sekali untuk pembangunan greenhouse Sebagai pemasok pasar Pemasok kebutuhan sayur di masyarakat kita Kemudian yang ketujuh Pelatihan pembuatan pupuk organik Ini yang sifatnya pemberdayaan Yang nomor satu sampai enam ini sifatnya pembangunan Tapi di luar yang saya tulis ini Ya masih banyak tentunya Ini hanya sekedar contoh beberapa saja Kemudian nomor lapan Pelatihan pembuatan pupuk pakan ternak Sektor ketahanan pangan Selain hasil pertanian Adalah hasil petanakan Jadi penting Untuk menjaga Keberlangsungan Kegiatan petanakan Nomor sembilan Pelatihan petanakan unggas Daging, petelur, dan sebagainya Kemudian pelatihan Pembuatan pupuk cair POC Yang ke sebelas Pelatihan pengolahan bahan baku Hasil pertanian Kemudian 12 Pelatihan pembuatan media tanaman Nah ini Jarang sekali kita temui Jadi media tanaman Penghasil Bahan pangan Itu Selain di Sawah Bisa kita hasilkan juga dari pekarangan Nah pekarangan itu Membutuhkan media tanaman Yang sesuai kebutuhan Masing-masing tanaman Nah itu perlu dilatih Supaya Supaya sebagai alat untuk Kegiatan sektor pertanian Di pekarangan rumah jalan Kemudian yang ketiga Penguatan atau penyertaan modal kepada bundes Misalnya untuk penguatan alat-alat pengolahan pertanian Dan atau alat-alat produksi pertanian Nah ini hanya contoh saja Yang saya sajikan Bagaimana kita Agar Mampu mewujudkan Tujuan pembangunan Desa tanpa Kelaparan Selanjutnya Saya akan berusaha untuk menyajikan Kerangka berpikir Dan indikator Tajik pencapaian tujuan Untuk SDCS yang lain Terima kasih yang sudah menyaksikan Di sesi ini Sesi desa tanpa kelaparan Kalau tayangan ini bermanfaat Silahkan bagikan Jika Anda suka Silahkan klik Jempol Dan jika Anda punya masukan Silahkan Tulis pada kolom komentar Terima kasih